Hai semua, Assalamualaikum Hari ini aku ikut merayakan Hood RI ke 78 ya teman-teman Ini aku buat Kue lumpur lapindo Bertemakan merah putih Untuk rasanya jangan ditanya lagi Beneran enak banget Lembut, super creamy, bikin nagih Hasil per satu resepnya juga banyak Bisa banget nih Untuk ide jualan Ayo kita buat sama-sama Nah untuk memasak kali ini Aku menggunakan Mitochiba Star Chopper Super CH250 Terdiri dari 9 mata pisau Mesinnya kuat dengan tornado power Mendapatkan 2 mug Dan ada whiskernya juga Ini beneran super tajam Bisa menghaluskan dalam hitungan detik Nah pertama kita buat Untuk adonan kulitnya Ini ada tepung terigu, kemudian gula pasir Garam, telur Dan juga santan Semua takaran bahan udah aku tulis ya teman-teman Ini kita campur aja Jadi satu seperti ini Karena disini aku hanya ingin mencampurkan bahan Jadi aku pakai whiskernya ya Dan aku pakai mug yang ukuran 0,7 liter Nah kita pasang penutupnya Seperti ini Kita chopper sebentar aja Hingga adonannya benar-benar mulus dan tercampur rata Nah aku rasa cukup Ini gak sampai 1 menit Udah halus Adonannya juga udah mulus ya teman-teman Kita coba cek Nah seperti ini Oke kalau udah Kita sisikan Kemudian tambahkan margarin sebanyak 15 gram Ini margarinnya udah aku cairkan sebelumnya Kita aduk hingga rata Karena disini aku mau buat kue lumpur lapindonya Itu bertemakan merah putih Jadi aku kasih pewarna merah Secukupnya aja Disesuaikan dengan kebutuhan Kalau mau dikasih pasta juga boleh teman-teman Bebas Kemudian kita panaskan cetakannya Setelah cetakannya panas Kita oles rata dengan margarin Kita tuang adonannya Hingga cetakannya penuh Seperti ini Kemudian kita biarkan Hingga pinggirannya itu sedikit berkulit Untuk menunggu waktu berkulitnya Sampai selesai Menuang semua adonan aja teman-teman Jadi gak perlu ditunggu lama Langsung aja kita ambil Adonan yang masih cair Dari cetakan yang pertama kali Dituang adonan Nah seperti ini Tuh pinggirannya udah terbentuk Jangan terlalu tebal Atau terlalu tipis banget Begitu seterusnya Kalau udah selesai Kita lanjut masak Api kecil aja Selama 10-15 menit Atau hingga matang Nah kalau aku disini Sekitar 15 menit aja Pakai api paling kecil Sering dicek-cek aja ya teman-teman Disesuaikan sampai permukaan bawahnya itu kering Dan tidak ada lagi adonan yang basah Kita ambil Nah seperti ini Tuh hasilnya bagus banget Untuk memasak adonan berikutnya Sama kita oles lagi Dengan margarin Kemudian kita tuang adonannya Begitu seterusnya Dan Alhamdulillah semua kulitnya udah mateng Sisikan dulu Lanjut kita buat isiannya Ini aku bikin Flav vanila Ada gula pasir Kemudian garam Vanila essence Tepung maizena Dan juga susu cair Nah untuk tepung maizena Ini kita larutkan dulu Dengan sedikit susu cairnya Seperti ini Kita aduk rata Sisikan sebentar Kemudian kita tuang Susu cairnya Untuk adonan tepungnya kita saring ya Agar tidak ada yang bergerindir Kemudian kita aduk hingga rata Masak api sedang terus diaduk Hingga mendidih dan mengental Kalau udah mulai mengental seperti ini Kita kecilkan api kompornya Terus diaduk cepat Hingga flanya ini benar-benar mengental Nah seperti ini Ini untuk videonya Nggak aku skip ya Kita masak Hingga mendidih Atau meletup-letup Oke aku rasa cukup Matikan api kompor Aduk-aduk sebentar ya teman-teman Nah jadi untuk flanya ini Jangan terlalu kental banget Jadi nanti ketika dituang Itu masih tetap rapi flanya Jangan kental banget ya Selagi flanya masih panas Langsung aja kita tuang Ke kulitnya seperti ini Jadi jangan tunggu flanya dingin ya Karena nanti udah set Itu kurang rapi teman-teman Kita isi aja hingga penuh Atau dibagi sama rata Satu resep disini aku dapatnya 17 pieces Jadi untuk jumlah kulit dan flanya itu Pas teman-teman Sama rata Nah agar lebih cantik Kita tambahkan potongan daun pandan Seperti ini Dan juga selai strawberry Jadi bentuk bunga gitu teman-teman Cakep banget Nah ini dia Kue lumpur lapindo Bertemakan merah putihnya udah jadi Warnanya cakep banget Hasilnya juga sangat cantik Ini cocok untuk ide jualan Bisa dikemas menggunakan mica Seperti ini Aku pakai micanya ukuran 6x Setelah dingin Flanya akan lebih ser Lebih mengeras Jadi gak bakal melebar kemana-mana Cocok untuk ide jualan Atau isian snack box Rasanya mah udah dijamin Enak banget Kulitnya lembut Kemudian flanya juga lembut banget Super creamy Dan sangat-sangat enak Kue ini awet 1-2 hari di suhu ruang Dan 3-4 hari Maksimalnya 3 hari aja deh Di kulkas teman-teman Dimakan dingin makin mantep banget Lembut Enak Pasti bakalan suka sama rasanya Selamat mencoba Semoga berhasil Semoga bisa menambah kreasi ide jualannya Insyaallah kita bertemu lagi Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye